Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan kedua yang akan membahas tentang daya saing, strategi, dan produktivitas. Di sini nanti kita akan membahas, ya, masing-masing dari pengetahuan tersebut. Di antaranya nanti kita akan mempelajari bagaimana cara perusahaan melakukan kompetisi, ya, dan kenapa perusahaan itu harus berkompetisi dengan baik. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana strategi yang efektif dan dapat menyebabkan organisasi bersifat kompetitif, ya, dan tentu saja akan mempelajari apa yang dimaksud dengan produktivitas. Jadi, kuncinya adalah apabila perusahaan ingin kompetitif, tentu saja harus memperhatikan produktivitasnya. sebelum ke sana, kita sebelum berbicara mengenai produktivitas, tentu kita harus memahami dulu apa yang disebut dengan daya saing, ya. Perusahaan itu harus bersifat kompetitif, ya, agar dapat menjual barang dan jasanya, yaitu di pasar. Daya saing atau yang disebut dengan kompetitifness merupakan faktor penting di dalam menentukan apakah perusahaan, ya, untuk hampir tidak dapat keuntungan atau gagal. Jadi, daya saing adalah seberapa efektif organisasi memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan dibandingkan dengan organisasi lain yang menawarkan barang ataupun jasa. Nah, agar dapat berkompetisi, maka perlu mengidentifikasi pasar. Dengan cara seperti apa? Yang pertama, kita harus bisa melakukan atau mengidentifikasi konsumen dan kebutuhan konsumen itu seperti apa. Lalu, bagaimana menentukan strategi harga di pasar. Lalu, bagaimana pula kita melakukan periklanan dan promosi ataupun yang disebut dengan strategi promosi. Nah, supaya kita membuat organisasi kita memiliki kompetitifness itu atau dapat berkompetisi dengan organisasi-organisasi lain, tentu saja nanti kita akan bahas, ya. Salah satunya adalah tentu nanti memiliki diferensiasi, terutama pada produk ataupun jasa yang dihasilkan. Seperti itu. Lalu, apa sih sebetulnya dan seberapa besar, gitu ya, pengaruh terhadap daya saing, gitu. Apa? Ya, manajemen operasi itu, gitu. Kalau kita berbicara mengenai kompetitif, ya, kita berbicara mengenai persaingan, tentu saja erat kaitannya dengan masalah manajemen operasi. Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa manajemen operasi itu adalah saling keterkaitan, ya, mulai dari hulu ke hilir di dalam sebuah proses produksi. Nah, seberapa besar pengaruh manajemen operasi itu sendiri? Melalui apa? Yang pertama adalah desain produk. Nanti kita akan belajar, nih, bagaimana membuat desain produk. Biasanya di manajemen operasi, nanti kita akan belajar menggunakan alat yang dinamakan, yaitu rumah QFD, atau yang disebut dengan Quality Function Development. Kemudian yang kedua adalah biaya output organisasi, ya. Kemudian lokasi juga menjadi salah satu pertimbangan, kemudian ada Quality, bagaimana kita pas respon terhadap pelayanan, dan bagaimana perusahaan biasa fleksibel, kemudian bagaimana juga mengatur persediaan bahan, gitu ya. Dan tentu saja dengan rantai pasokannya, lalu bagaimana kita meyakinkan atau memanaj jasa, dan yang terakhir, bagaimana manajer dan tenaga kerja itu dapat melakukan fungsi dan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, ya. Sehingga tujuan daripada manajemen operasi dapat tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan perusahaan. Kalau kita berbicara mengenai daya saing, gitu ya, tentu saja kita juga harus memahami apa sebetulnya faktor-faktor kegagalan di dalam organisasi. Jadi jangan melulu berpikir bahwa kita akan berhasil. Tentu ada penghambat atau faktor-faktor yang bisa menggagalkan sebuah kompetitif perusahaan, gitu ya. Nah, jadi diantaranya adalah terlalu banyak menekankan pada kinerja keuangan jangka pendek, seperti beban penelitian dan pengembangan. Nah, jadi seringkali sebuah organisasi karena khawatirnya apa yang dia bangun itu nanti jangan sampai salah sasaran sehingga mereka melakukan riset and developpernya itu sangat lama, gitu ya. Sehingga berakibat pada apa? Justru karena kelamaan di situ jadi bisnisnya nggak maju-maju, produksinya nggak mulai-mulai, gitu. Kemudian yang kedua adalah gagal mengambil keuntungan dari kekuatan dan peluang, ya. Atau gagal mengenal ancaman. Nah, ini biasanya adalah kebalikan dari yang pada tadi. Dia melakukan perencanaan tidak mateng, akhirnya dia tidak bisa melihat perkiraan. Dia tidak bisa menganalisa apa sebetulnya kekuatan dirinya dan apa sebetulnya peluang di pasar yang diambil olehnya, gitu. Serta dia tidak memahami ancaman yang akan terjadi di lapangan. Nah, makanya daripada itu ini berarti berat kaitannya dengan metode SWOT, ya. Strength, Weakness, Opportunity, dan Treat. Nah, teman-teman harus paham itu. Sehingga nanti bisa diimplementasikan di dalam strategi. Saya ulangi sekali lagi bahwa manajemen operasi ini bukanlah sebuah ilmu dasar. Tetapi ini adalah ilmu gabungan, ya. Jadi, teori-teori lainnya, teman-teman harus paham. Nah, kemudian yang berikutnya adalah banyak manajer yang mengabaikan strategi operasi. Padahal ini sangat fundamental. Ini sangat penting. Bahkan saya sering mengatakan berkali-kali, manajer operasi di dalam sebuah perusahaan ini adalah orang sakti. Karena dia memahami dari hulu ke hilir, ya. Banyak perusahaan-perusahaan atau pabrikasi manupaktur sekarang ini manajemen operasi masih dipegang oleh teman-teman dari ITB. Karena mereka mateng di dalam perhitungan dan matematis. Karena memang erat kaitannya dengan masalah rumus-rumus dan perhitungan. Lalu berikutnya adalah terlalu banyak menekankan pada desain produk dan jasa, ya. Tidak terlalu menekankan pada desain dan perbaikan prosesnya. Jadi seringkali kita juga hanya berpikir masalah desain produknya, gitu loh. Sementara kita tidak berpikir masalah apa? Continuous improvement-nya, gitu. Perbaikan yang berkelanjutan. Padahal itu yang paling penting. Satu hal yang teman-teman harus pahami, oke lah kita ingin memulai bidang usaha. Tetapi jangan berpikir bahwa kita harus sempurna terlebih dahulu. Itu tidak bisa. Makanya ada raporan evaluasi. Makanya ada perbaikan. Sama halnya. Apalagi kalau teknologi, gitu ya. Di dalam teknologi saya sering bicara. Tidak ada satu aplikasi pun yang sempurna. Karena jika hari ini sempurna, esok hari itu akan menjadi barang usang. Nah itulah pentingnya continuous improvement, gitu. Kemudian berikutnya adalah mengabaikan investasi ataupun modal dan SDM. Nah seringkali kita suka memandang tidak begitu penting sumber daya manusia. Padahal kita semua tahu bahwa SDM menjadi salah satu faktor keberhasilan sebuah organisasi, gitu ya. Kalau SDM-nya mumpuni, terampil, paham, insya Allah akan jauh lebih mudah. Kemudian gagal membangun komunikasi yang baik dan kerjasama di bidang fungsional yang berbeda-beda. Nah ini artinya garis koordinasinya tidak berjalan. Makanya nanti kita akan belajar juga ya tentang hirarki, tentang metrik organisasi, harus bagaimana dan melakukan apa. Itu nanti kita akan bahas di dalam babak berikutnya. Kemudian gagal mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Nah ini sebetulnya adalah apa ya, mungkin zaman dulu pada saat generasi pertama pelanggan tidaklah penting karena rata-rata pelanggan butuh, gitu. Tetapi saat ini itu tidak bisa. Pelanggan adalah raja. Kita harus mengetahui apa sebetulnya yang mereka inginkan dan mereka butuhkan. Sehingga mereka menjadi pelanggan yang loyal. Bahkan, lebih dari itu, mereka bisa merekomendasikan kepada yang lainnya untuk memiliki atau membeli produk yang kita buat. Seperti itu. Nah ini adalah gambaran secara umum ya. Bahwa ini adalah segitiga piramida sebuah susunan strategi perusahaan. Jadi, kalau kita lihat di atas ini, ya, ini ada misi. Kayak begitu, ini adalah mimpi alasan keberadaan organisasi. Jadi, sebetulnya perusahaan ini kan punya mimpi, visi, dan misi ya. Kemudian, dia nanti pada akhirnya misi ini dibentuklah menjadi sasaran organisasi. Nah, kemudian, itu akan dijawantahkan ke dalam strategi organisasi. Nah, strategi organisasi tersebut tentu harus didistribusikan ke sasaran fungsional. Nah, dari masing-masing fungsional ini memiliki strategi operasi. Baik itu keuangan, pemasaran, maupun operasi. Maka, di level bawahnya lagi mereka bagaimana taktik untuk melaksanakan strategi tersebut. Jadi, kalau kita belajar tentang manajemen pemasaran juga dibagi ke dalam tiga blok besar, gitu ya. Yang pertama adalah strategi, yang kedua adalah teknik, yang ketiga adalah taktik. Nah, nanti kita akan bahas. Dan seharusnya ini sudah didapatkan oleh teman-teman di dalam manajemen pemasaran, ya. Seperti itu. kalau kita sudah melihat gambaran besar dari sebuah mimpi perusahaan, ya, tentu saja kita harus mampu memformulasikannya atau paling tidak tahulah terhadap formulasi-formulasi strategi yang dibangun oleh si perusahaan. Ya, diantaranya adalah kompetensi khusus organisasi. Ini paling tidak, nih, untuk membuat sebuah formulasi strategi. Jadi, teman-teman harus mengerti, ya, tentang organisasi itu apa sih, gitu. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi, ya, atau memindai lingkungan internal dengan metode SWOT lah paling umum, ya, yang tadi sudah kita ceritakan. Ada strength, weakness, opportunity, kemudian ada treat, ya, di mana nanti kita akan bagi-bagi ke dalam blok-blok tersebut, gitu. Kekuatan internal perusahaan apa sih, gitu kan, kemudian kelemahannya apa sih, kemudian apa, peluang yang bisa kita ambil itu apa saja, dan ancaman yang mungkin akan kita hadapi itu apa saja. Nah, kita sudah harus mengidentifikasi ini semua, sehingga nanti kita paham apa yang harus kita lakukan ke depan, ya. Berikutnya adalah merumuskan order qualifier dan merumuskan order winer. Nah, ini nanti kita akan bahas satu-satu. Apa sih sebetulnya yang disebut dengan order qualifier? Ini adalah karakteristik yang dirasakan oleh calon pelanggan sebagai standar yang dapat diterima, ya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai potensi pembelian. Jadi, kalau teman-teman nanti menjadi seorang manajer kemudian sudah bisa membuat standar-standar yang apa sih kira-kira pelanggan inginkan, masyarakat butuhkan, nah ini berarti masuk kepada order qualifier. Nah, tentu saja ini harus melalui apa namanya surpai-surpai tertentu, ya. nanti ini lebih event lagi. Ada juga yang kedua adalah order winer. Ini adalah karakteristik barang ataupun jasa. Yang menyebabkan barang atau jasa itu dianggap lebih baik dari kompetitor. Order winer. Sebuah contoh begini, perusahaan mineral begitu banyaknya saat ini, gitu ya, tetapi pertanyaannya, kemudian manusia memang butuh minum, gitu ya, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita juga akan sukses apabila kita jualan air putih. Tentu saja tidak, gitu ya. Karena menjual air putih ataupun air bening itu gampang-gampang susah, gitu. Sehingga seperti yang kita ketahui bersama saat ini, yang menjadi winernya, yang menjadi pemimpin pasarnya itu adalah katakanlah aqua, ya. Aqua di dalam meyakinkan kepada masyarakat menjadi minuman sehat, ini bukan perjalanan setahun-dua setahun. Dulu mereka pertama kali di dalam iklan mengatakan bahwa minum air putih itu baik. Sebeberapa tahun. Kemudian mereka geser kepercayaan masyarakat bahwa ya, minum air putih itu sehat. Dan air putih yang sehat itu aqua. Sehingga masyarakat menjadi percaya. Nah, sekarang mereka geser lagi, ya. kemudian menjadi apa? Kalau ingin fokus, silahkan minum aqua. Jadi, kalaupun sehat, ya, belum tentu Anda fokus di dalam melakukan pekerjaan. Sehingga mereka merekomendasikan minuman yang baik, sehat, dan bisa memberikan fokus secara pemikiran, yaitu air putih dengan merek aqua. Nah, ini adalah perjalanan meyakinkan masyarakat sehingga mereka menjadi pemimpin pasar, ya, atau leader market, kayak gitu. Nah, ini artinya order Weiner, ya, gitu, seperti itu. Kemudian, berikutnya adalah kita juga harus memahami tentang environmental scanning. Ini adalah, ya, mempertimbangkan peristiwa dan tren yang menyajikan ancaman ataupun peluang bagi perusahaan. Jadi, kita mengidentifikasi, memindai, gitu ya, lingkungan internal maupun eksternal. Nah, itu. Baru saja saya sampaikan tadi, ya, pemindaian eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, ada yang disebut dengan secara sederhananya, kalau di dalam project management, saya sering menyebut dengan PES, ya. Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi. Nah, itu lingkungan eksternal. Kalau lingkungan internal, apa? SDM, fasilitas, keuangan, pelanggan, produk, teknologi, dan pemasok. Nah, ini biasanya yang disebut dengan 4M, man, money, material, metode. Jadi, teman-teman juga harus paham teori dasar organisasinya. Ya, jadi inilah cara mengidentifikasi atau memindai lingkungan. Sehingga, dari sini nanti kita akan tahu dan akan paham bagaimana melakukan perjalanan perusahaan kita. Kita akan tahu diri posisi kita itu di mana. Kita juga tahu peluang-peluang apa nanti yang akan bisa kita ambil. Dan kita juga tahu persis ancaman apa yang harus kita hindari. Nah, itu maksudnya. Kalau kita berbicara lingkungan eksternal, tentu saja kita juga harus di dalam organisasi ini memikirkan tentang strategi global. jadi keputusan strategi organisasi untuk menghadapi kompetisi secara internasional. Nah, ini adalah pemikirannya secara pemikiran global lebih luas wawasannya. Maka, daripada itu para manajer itu harus benar-benar mengamati karena perubahan-perubahan itu begitu sangat dinamis dan itu tentu saja akan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Contoh adalah isu politik dunia saat ini sedang perang Iran kemudian isu tentang global warming isu tentang naik turunnya harga dolar nah, ini tentu saja memiliki imbas jangan masa bodoh apalagi kalau perusahaan kita adalah bahannya barang-barang impor ini teman-teman yang menjadi manajer harus melek secara global kalau kita lihat di tabel perbandingan misi strategi organisasi dan strategi operasi kita lihat di sini ada seluruh usaha organisasi di sini di baris pertama ini ada misi strategi kemudian di tingkat manajemennya adalah atas senior kemudian rentang waktunya adalah ini biasanya jangka panjang ruang lingkupnya itu luas dan tingkat perinciannya itu dia lebih rendah nah ini biasanya berkaitan dengan kesinambungan propatibilitas tingkat pertumbuhan dan bangsa pasar sementara pada level produksi ataupun operasi di sini ada strategis ada taktis ada operasi dimana masing-masing biasanya memiliki rute tentang waktu ruang lingkup dan tingkat rincian yang berbeda-beda tentu saja kaitannya juga dengan hal yang berbeda-beda kalau kita lihat di sini ada strategisi ada senior kemudian rentang waktunya ini menengah kepanjang ruang lingkupnya luas dan tingkat rinciannya itu rendah nah hal seperti itu yang harus nanti teman-teman pahami kemudian bidang keputusan manajemen operasi strategi yang pertama itu berbasis waktu dan yang kedua adalah berbasis quality ini saya salah ngetik nah time-based strategi ini strategi yang berfokus kepada mutu dan keseluruhan yang kiri ini harusnya quality yang kanan harusnya time kayak begitu kalau time-based quality ini strategi yang berfokus kepada pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana kita melakukan manajemen mutu dan manajemen waktu tentu saja nanti kita di dalam manajemen waktu akan berbicara dan akan belajar mengenai network diagram kemudian nanti kita akan belajar menghitung CPM dan PERT tentu saja ini adalah sebuah manajemen waktu yang diimplementasikan ke dalam projek-projek nanti akan kita laksanakan nah ini adalah tabel keputusan manajemen operasi strategis kalau kita lihat bidang keputusan desain jasa kapasitas pemilihan proses dan lain sebagainya keputusan apa yang mempengaruhinya kita lihat sebelah kanan tentu saja kalau desain produk dan jasa itu berarti ada biaya mutu masalah liabilitas dan lingkungan nah ini tentu saja bidang keputusannya itu berbeda-beda ini adalah sebagai guidance supaya nanti teman-teman bisa memiliki gambaran kalau kita lihat yang paling bawah ini ada proyek tentu saja ada biaya produk baru jasa atau sistem operasi rantai pasokan juga seperti itu ada biaya mutu ketangkasan kekurangan dan hubungan dengan pemasok ataupun para stakeholders oke berikutnya tentang produktivitas produktivitas itu adalah indeks yang mengukur output dibandingkan dengan input yaitu tenaga kerja bahan energi dan sumber daya lainnya yang digunakan untuk memproduksi output nah produktivitas biasanya dinyatakan sebagai rasio output terhadap input lalu bagaimana sebetulnya menghitung secara sederhana produktivitas itu jadi rumus sederhananya adalah total output dibagi total input maka itu yang disebut dengan produktivitas nah lalu bagaimana kalau kita ingin menghitung tingkat pertumbuhan produktivitas yaitu produktivitas hari ini dikurangi produktivitas sebelumnya dibagi produktivitas sebelumnya dikali 100 maka itu nanti akan ditemukan produktivitas pertumbuhan nah ini adalah contoh rumus-rumusnya di dalam menghitung produktivitas juga ternyata masih ada subsubnya yaitu ada ukuran sebagian ukuran banyak faktor dan ukuran total nah untuk menghitung ukuran sebagian ataupun parsial itu biasanya output dibagi tenaga kerja output dibagi mesin output dibagi modal output dibagi energi begitu pun yang ukuran banyak faktor yaitu output dibagi tenaga kerja plus mesin atau output dibagi tenaga kerja ditambah modal ditambah energi sementara kalau total tadi keseluruhan barang atau jasa yang dihasilkan maka dibagi seluruh input yang digunakan nah maka nanti didapatkan lah itu adalah jumlah produktivitas total yang kita hasilkan nah disini ada beberapa contoh produktivitas tenaga kerja unit output per jam tenaga kerja dibagi unit output per giliran kerja atau nilai tambah per jam tenaga kerja begitu pun dengan produktivitas mesin yaitu ada unit output per jam per mesin ada nilai dolar output per jam per mesin dan seterusnya nah maka contohnya seperti ini contoh gitu ya tentukan produktivitas untuk kasus-kasus di bawah ini contoh nih 4 tenaga kerja memasang 720 meter persegi karpet selama 8 jam nah maka produktivitas yang dihasilkan itu berapa jadi produktivitas sama dengan meter karpet yang dipasang tadi berapa 720 kan dibagi tadi berapa 4 tenaga kerja dikali 8 jam kerja sehingga sama dengan 720 meter berarti dibagi 32 jam itu sama dengan berapa 22,5 meter per jam nah artinya ya untuk 4 tenaga kerja dia kerja selama 8 jam memasang karpet gitu ya maka sebetulnya yang dihasilkan per jam per jamnya itu sebanyak 22,5 meter per jam nah bagaimana kalau dengan mesin contoh mesin menghasilkan 68 bagian ya yang dapat digunakan selama 2 jam maka produktivitasnya adalah bagian yang dapat digunakan itu berapa 68 dibagi berapa tadi 2 jam maka 68 dibagi 2 artinya berarti 34 bagian per jam nah begitu pun nanti teman-teman kalau seandainya di pabrik biasanya di pabrik itu ada mesin 1,2,3 gitu ya line 1 line 2 line 3 nah nanti kita bisa tahu tuh satu line itu kapasitasnya di dalam 10 jam berapa sih banyaknya kemudian nanti tenaga kerjanya berapa sih gitu sehingga nanti kita bisa tahu berapa sebetulnya produktivitas per jamnya kayak gitu ya nah ini biasanya di manajemen operasi di tahun lalu saya suka studi tour gitu ya ke perusahaan perusahaan entah itu ke indopood entah itu ke pabrik sepatu entah itu kemana gitu untuk kita bertanya tentang implementasi manajemen operasi di sana ya karena tentu saja berbeda karakteristik perusahaan ya apalagi kalau jasa itu berbeda cara melakukan perhitungan tetapi yang paling mudah dan terukur itu adalah perusahaan perusahaan manupaktur ya nah berikutnya lagi nih ya inti adalah contoh perhitungan banyak faktor umpamanya diketahui data sebagai berikut output yang dihasilkan itu 600 unit per minggu jumlah orang yang kerja itu 3 orang masing-masing kerjanya 8 jam kerja per hari dan 5 hari per minggu maka produktivitas tenaga kerja itu sama dengan berapa 600 ya dibagi 3 dikali 8 dikali 5 itu sama dengan berarti 5 unit per jam lalu ada pertanyaan berikutnya lagi jika upah pekerja itu sebesar 5 ribu per jam kemudian material yang dikeluarkan atau yang diperlukan itu seharga 500 ribu sementara disini ada biaya overhead 900 ribu ya seperti kaya listrik gitu ya kemudian kebersihan dan lain sebagainya kemudian ada output dapat dijual dengan harga 10 ribu per unit maka multifaktor produktivitasnya berapa berarti 600 dikali 10 ribu dibagi berapa 3 dikali 8 dikali 5 ya dikali 5 ribu ditambah 500 ribu ditambah 900 maka itu sama dengan berapa berarti 3 unit gitu nah itu adalah contoh-contoh perhitungan ya yang total ataupun parsial dari bagaimana cara kita menghitung produktivitas nah seberikutnya kalau kita sudah tahu bagaimana cara menghitung produktivitas produk maka kita juga harus paling tidak mengetahui bagaimana cara menghitung produktivitas di dalam sektor jasa nah walaupun sektor jasa ini memang lebih rigid ya lebih bermasalah dari banta bidang manupaktur kenapa karena banyak situasi yang melibatkan aktivitas intelektual dan tingkat variabilitasnya itu sangat tinggi ya seperti contoh pekerjaan diagnosis kesehatan pembedahan dan lain sebagainya sehingga saya sering bilang bahwa produk jasa dengan produk manupaktur itu tidak bisa di compare head to head jadi jasa itu tidak bisa di compare head to head contoh begini si A mendapatkan pelayanan apa namanya spesialis di rupa sakit A gitu ya si B mendapatkan pelayanan spesialis di rumah sakit sama kelas B walaupun sama-sama spesialis dan rumah sakitnya sama-sama kelas B tapi tidak bisa dibandingkan karena banyak variable di sana bisa jadi karena dia walaupun jasa tidak terkait sepenuhnya ke jasa kalau dokter itu di sana dia ada keahlian intelektual di sana dia juga ada produk ya kan obat-obatan dan lain sebagainya di sana dia juga ada layanan manusianya dan yang terakhir dia juga ada alatnya yang digunakan sehingga pada saat sama-sama katakanlah dokter spesialis sama-sama baru lulus 3 tahun kita tidak bisa menyimpulkan bahwa mana yang bagus dan mana yang jelek karena bisa jadi obat yang diberikan berbeda karena bisa jadi fasilitas yang dimiliki juga berbeda nah ini agak sulitnya bagaimana kita menghitung biaya jasa sehingga pada saat saya pengalaman menjadi konsultan manajemen rumah sakit hal yang paling umum adalah dengan cara sederhananya kita harus menghitung unit cost terlebih dahulu kemudian yang kedua nanti baru kita diimbangi dengan melakukan benchmarking atau kita melihat kompetitor melihat kelayakan di satu wilayah itu sebetulnya berapa sih nah itu kayak gitu jadi menghitung unit cost jadi jasa itu terutama di bidang kesehatan itu tidak mudah kayak gitu sama halnya dulu pada saat saya ingin bertanya sekarang akhirnya kejadian kan dan itu menjadi pertanyaan saya dari dulu saya gak ngerti kenapa melakukan uji laboratorium vaksin yang disebut dengan PCR itu kok bisa mahal padahal untuk melakukan PCR itu kita hanya butuh regen regen itu yang kita gunakan hanya beberapa mikro pertanyaannya satu liter regen itu sebetulnya berapa ratus ribu sih dibagi sekian ribu tetes untuk sekian ribu apa namanya pemeriksaan sehingga kalau kita breakdown berapa sebetulnya unit cost nya oke kita tambah keahlian kan berarti tenaga lab kita tambah juga periabel lain tenaga spesialis kan seharusnya bisa terhitung nah tetapi sampai saat ini belum ada yang bisa menjawab saya tanya berapa sebetulnya kebutuhan untuk memeriksa satu orang dalam kebutuhan mikro regen itu sehingga saya minta coba dirupiahkan ternyata orang-orang lab juga gak bisa mereka menghitung secara rata-rata dan perasaan gitu akumulatif kayak gitu nah ini adalah rumitnya faktor di bidang jasa tapi di sisi enaknya sebagai pelakunya bidang jasa ini lebih enak kenapa itu tidak bisa dikomparasi jadi kalau kalian menjadi seorang ahli konsultan kemudian kalian memiliki harga tertentu umpamanya berapapun itu enak itu sah-sah aja karena apa jasa itu sulit sekali kayak gitu umpamanya teman-teman nanti mematok harga yang sangat tinggi oke tenaga saya konsultan di bidang manajemen per bulan katakanlah 30 juta sah-sah saja gitu ya sah-sah saja karena apa itulah enaknya jasa itu tidak bisa dikomparasi kayak gitu dan dikomparasinya sulit gitu ya karena banyak variable itu tadi nah ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tadi kan itu saling terkait ini adalah semuanya berkaitan dengan masalah alat entah itu komputer mesin fotokopi internet pesan suara dan lain sebagainya lah ya telepon dan lain sebagainya namun demikian tidak selalu kepada hal ini tetapi kalau kita berbicara manupaktur memang hampir semuanya itu alat bantunya adalah teknologi baik itu internet komputer maupun mesin elektrikal seperti itu lalu berikutnya setelah kita paham bagaimana PC-misi strategi gitu ya kemudian hambatannya kita juga sudah bisa mengidentifikasi internal dan eksternal maka kita juga harus tahu bagaimana meningkatkan produktivitas yang pertama adalah bagaimana mengembangkan ukuran produktivitas kemudian yang kedua melihat sistem secara keseluruhan ya makanya saya bilang kalau manajer operasi itu cara pandangnya harus holistik kemudian mengembangkan metode dan meningkatkan produktivitas semakin banyak rumus semakin banyak pengetahuan banyak metode itu bagus tetapi hati-hati juga jangan sampai terjebak kepada ilmu pengetahuan atau teori-teori itulah yang disebut dengan kebisingan teori ya karena kita kesana gak yakin kesini gak yakin kesana gak bisa kesini gak bisa akhirnya pekerjaannya gak dilakukan gak dilakukan terus akhirnya terbuang-buang kemudian menentukan sasaran perbaikan ini penting ya alkoluasi menjelaskan bahwa pihak manajemen pendukung dan mendorong kegiatan produktivitas nah faktor kesuksesan ini adalah salah satunya adalah dukungan pimpinan makanya kalau di dalam sebuah organisasi hal yang paling pertama harus dipegang adalah komitmen pimpinan di dalam strategi peningkatan produktivitas jadi tidak bisa sebuah strategi produktivitas itu hanya didukung oleh omongan tetapi harus oleh komitmen gitu ya kemudian mengukur perbaikan dan mengumumkannya jadi perbaikan berkesinambungan setiap ada perubahan tentu saja seluruh elemen di dalam organisasi harus mengetahuinya ya nah itulah pembahasan tentang manajemen operasi kita pertemuan kedua ini saya harap teman-teman semua bisa memahami dengan baik ya jika ada yang kurang paham silahkan diputar ulang video pembelajarannya jangan lupa ya kemudian beli bukunya manajemen operasi perspektif Asia ini yang dikeluarkan oleh penermit salemba 4 jika ingin lebih jelas gitu ya dan harapan saya seperti itu oke itu dulu perkuliahan kita kali ini mohon maaf ya dan pesan saya tidak bosan-bosan untuk tetap jaga kesehatan patuhi protokol COVID-19 saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum